silahkan diaktifkan kameranya atau menunggu teman yang lain sudah mandi kan suaranya suaranya memiliki kedengeran jelas kalau suaranya kurang jelas bilang ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain Zoom dari rumah karena baru 14 anak oke kita tunggu yang lain ya coba tunjukkan buku caratannya tadi yang sudah dikerjakan sudah dikerjakan kan saya akan menunggu teman-teman Saya rasa imbang, saya agak cepat lagi. Oke, karena waktu terus berjalan, kita mulai saja ya. Karena waktu berjalan, kita akan mulai pelajaran. Oke, sekarang klik mute suara. Anda bisa mute suara, tapi tolong, Anda bisa buka video atau kamera Anda. Saya ingin melihat wajah Anda. Oke, kita mulai mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya harap Anda baik-baik. Saya harap Anda baik-baik, saya harap Anda baik-baik. Karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi Anda harus menjaga diri 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 diri. Oke, just stay at home and don't go to the crowd. Keep your healthy, wash your hands, keep your cleaning. Oke. All right, Alhamdulillah, we have Zoom meeting this morning. And you still joining. Oke. Alhamdulillah, Memlina senang sekali ketemu dengan kalian semua. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas, walaupun melalui virtual kelas, yaitu Melalui Zoom meeting. Alhamdulillah, pagi ini ada 22 teman kita yang sudah bergabung. Semoga sinyal kalian bagus. Dan bisa menerima siaran atau Zoom dari Memlina dengan baik. Oke, student. Sebelum Memlina mulai, Memlina mau mengingatkan ya, bahwa di pembelajaran semester 2 ini adalah pembelajaran bahasa inggris. Jadi, saya minta semuanya untuk disiplin di semester 2, oke. Setiap pertemuan akan Memlina selalu minta untuk mengirimkan catatan. Tadi ada tiga anak yang belum mengirim catatan. Aisyah mana? Aisyah. Aisyah hadir nggak? Aisyah mana? Aisyah kenapa belum mengirim catatan? Lupa. Tidak boleh lupa. Baru pertemuan pertama kemarin, jadi Memlina masih beri kelonggaran, Memlina masih ingatkan untuk terus bersikap disiplin dalam pembelajaran di semester 2 ya. Karena apa? Karena pembelajaran semester 2 ini nanti menuntukan kelulusan kalian. Kita lihat kalau tatap muka sepertinya belum bisa dilaksanakan karena kita lihat COVID semakin meraja lela. Jadi, sepertinya kalian akan belajar online terus seperti ini. Nah, kalian harus siap-siap. Kalau pembelajaran online seperti ini ya, kalian harus disiplin untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Tugas itu tidak boleh lupa. Kemudian harus bisa belajar secara mandiri. Oke? Jadi, setiap pertemuan akan ada catatan yang harus dikirimkan. Oke? Ya, setanahnya kan ada. Ada tiga orang tadi yang belum kirim. Ada Mbak Aisyah, ada Mas Bintang. Bintang mana? Ada enggak Bintang? Halo Bintang? Bintang, halo? Ada Mas Bintang. Ya, sama Mas Azril. Nah, Mas Azril ini menjadi catatan sekolah. Ini kemungkinan Mas Azril enggak akan diberi surat. Enggak tahu itu. Nanti akan diberi peringatan oleh sekolah karena pembelajarannya tidak mengikuti. Baik, student. Kita langsung saja karena pertemuan melalui Zoom meeting ini cuma 45 menit. Oke. Materi kita yang pertama kemarin, Memlina sudah bagikan videonya adalah tentang pasif voice. Tetapi hampir semua dari kalian belum memahami tentang pasif voice. Ya, kemarin katanya bingung. Ya, makanya Memlina terus sebaiknya Memlina mengadakan Zoom meeting. Oke. Sekarang coba. Coba tunjukkan buku catatanmu yang tadi sudah kamu catat dari lagu yang Memlina bagikan dari YouTube. Coba Memlina mau lihat buku catatannya. Sudah. Ayo, siapa yang belum nyatet. Ada suara aku turun nyatet. Ayo, siapa? Oke. Ya, good. Good. Oke, ada berapa kalimat yang kamu dapatkan dari dalam video? Tidak ada berapa kalimat yang kamu dapatkan dari video itu? Tidak ada berapa kalimat. Oke. Oke, Memlina akan tunjuk ya. Memlina akan tunjuk. Yang ditunjuk nanti audionya dihidupkan, kemudian dibaca. Oke. Gitu ya. Memlina akan tunjuk. Number one, coba. Mas. Mas Fazza. Mas Fazza, hello. Bacakan kalimat yang kamu dapatkan dari video, nak. Belum, Bu. Belum? Bukumu masih kosong? Iya. Gimana, Mas Fazza? Kan tadi diminta untuk menulis kalimat pasif dari dalam video. Oke, cekat sekarang. Ah, Mas Rahmat. Can you read one sentence that you got from the video, please? Ada lapan, ma'am. Yes. Read one. Read one sentence. Ada semua? Only one. Only one, Mas Rahmat. Oh, yes. The song is sung by me. Ulangi. One more time. The song is sung by me. The song is sung by me. Mas Rahmat, menurutmu kalimat itu artinya apa? Lagu itu dinyanyikan olehku. Betul. Lagu itu dinyanyikan olehku. The song is sung by me. Rahmat, kata kerjanya yang mana itu, nak? Yang artinya dinyanyikan yang mana? Is sung. Sung, betul. Sung itu tulisannya gimana itu? S? S-U-N-G. 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 Mem, katanya menyanyi itu sing. Kok itu jadi sung? Menurutmu kenapa itu kok? Bukan sing, tapi sung. Sung. Kenapa, Mas? Karena faktiga. Betul. Karena berbentuk kata kerja ke tiga. Good. Kasih tepuk tangan untuk Mas Rahmat yuk. Oke, good. Rahmat. The song is sung by me. Oke. Lagu itu dinyanyikan olehku. Kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kenapa menggunakan kata kerja bentuk ketiga? Karena berupa kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan di. Oke. Sekarang satu lagi. Yang dari Putri. Faizah Inak. Ayo, Faizah. Dihidupkan mikrofonnya. Oke. Satu kalimat. The song is played by you. The song is? Played by you. Played by you. Apa yang played? Ulangi lagi sekali, Mbak. The song is played by you. The song is played by you. Oke. Menurutmu apa artinya kalimat itu, Mbak Faiza? Lagu itu dinyanyikan atau dimainkan. Sorry. Lagu itu dimainkan olehmu. Oke. Kata kerjanya mana, Ndok? Played. Played. Betul. Played itu kata kerja bentuk keberapa kira-kira di situ? Kata kerja bentuk keberapa? Kata kerja bentuk ke-3. Mem kok sama dengan kata kerja bentuk ke-2? Karena play itu adalah kata kerja yang berurutan atau yang ber... Apa namanya? Yang tidak berubah gitu loh. Jadi cuma ketika dia berubah, ketika dia menjadi verb 2, dia ditambah ed di belakangnya. Kemudian ketika menjadi verb 3, ditambah ed di belakangnya. Namanya kata kerja beraturan. Oke. Yang tidak beraturan itu seperti yang disebutkan Mas Rahmat tadi. Sing, seng, sang. Oke. Jadi tidak beraturan perubahannya. Oke, student. Nah, Memlina langsung saja. Memlina akan share screen. Silahkan diperhatikan ya. Halo, WhatsApp loh. Oke, sebentar. Ini dulu aja. Mana sih? Iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, 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 iya, iya. Oke, Memlina akan share screen. Oke, kalian bisa lihat powerpoint-nya, Memlina? Bisa lihat? Oke, oke, good. Oke, perhatikan ya. Passive voice. Bentar, Memlina ngeri temanmu dulu. Passive voice. Perhatikan. Passive voice, kalau kita lihat di dalam contoh kalimat ini, ada dua macam kalimat. Yang ini namanya active voice, yang ini namanya passive voice. Active voice itu kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang meh, meh, meh itu ya. Kemudian passive voice itu kalimat pasif. Oke, kita kasih lihat contoh. Wild penguin attack my sister. Penguin liar menyerang saudara perempuanku. Penguin liar menyerang. Kita lihat kata kerjanya. Attack. Mem, kalau di situ ada ED-nya. Karena kata kerja, apa, kalimat ini menceritakan kegiatan yang sudah berlalu. Jadi, si penguin liarnya ini menyerang saudara perempuanku itu mungkin sudah kemarin-kemarin. Makanya, wild penguin attack me. Ini namanya kalimat aktif. Menyerang. Kalau kalimat pasif, kita lihat perubahannya. Kalimat pasif, kita lihat perubahannya ya. My sister yang tadi berada di belakang sebagai objek tadi diubah di depan menjadi subjek. Kemudian wild penguin tadi diubah di belakang menjadi objek. Menjadi, my sister was attacked by wild penguins. Saudara perempuanku diserang oleh penguin liar. Oke. Jadi, apa itu pasif voice? Oke. In active voice, the subject performs the action. Oke. Di dalam kalimat aktif, subjeknya itu melakukan kegiatan. Contoh. John hit the ball. John menendang bola. Tetapi kalau dalam pasif voice, coba kita perhatikan. In passive voice, the action is performed on the subject. The subject receives the action. Jadi, di dalam pasif voice, orangnya atau subjeknya itu menerima kegiatan. Oke. Jadi, tidak melakukan lagi si John. Tetapi di. The ball was hit over the fan. Bolanya ditendam di atas pagar. Jadi, subjeknya ini mendapatkan kegiatan. Jadi, subjeknya ini the ball itu ditendam. Jadi, dia menerima perlakuan atau menerima tindakan. Beda kalau John hit the ball, kalimat aktif, subjeknya ini melakukan kegiatan. Paham ya? John menendang. Kalau ini bola ditendam. Jadi, bola yang mendapatkan perlindungan atau mendapatkan efek dari kegiatan yang dilakukan. Oke. Kita lihat sekarang. Active voice. Seperti yang di lagu tadi yang Memlina putarkan yang Memlina suruh kalian untuk mencatat itu. He sings a song. Dia menyanyikan sebuah lagu. Dia menyanyikan sebuah lagu. Menyanyikan. Berarti si dia ini melakukan kegiatan bernyanyi. Oke. Maka ini adalah kalimat aktif. Oke. Sekarang kita lihat. Passive voice. Atau kalimat pasifnya. A song is sung by her. Sebuah lagu dinyanyikan olehnya. Nah, subjeknya adalah sebuah lagu. Nah, apakah lagu ini menyanyi? Tidak. Lagu ini dinyanyikan. Oke. Lagu mendapatkan efek perbuatan. Yaitu dinyanyikan itu tadi. Oke. Sekarang kita lihat bedanya nih. Ini sings. Yang ini sung. Ini sings. Kalimat kata kerja pertama. Ditambah S karena subjeknya itu she. Terus ini kok sung Mem? Karena kalau kalimat pasif harus menggunakan verb bentuk kebiriga. Kita lihat contoh lain ya. Nih, contoh lain yang paling gambar. He opens the door. Dia membuka pintu. Dia melakukan kegiatan membuka pintu. Nah, ketika menjadi pasif, the door is opened by him. Pintunya dibuka oleh dia. Oke. Coba suaranya, student. Do you understand? Hello, student. Do you understand? Yes. Do you still there? Jangan-jangan, Mem Lina. Rangkan ini kalian tinggal tidur. Oke. Enggak, ya. Oke. Karena waktunya zoom meetingnya terbatas. Kita lanjut langsung ya. Oke. Nah. Bagaimana sih, Mem, membuat kalimat pasif itu? Oke. Grammatical structure-nya. Atau bentuk grammatical-nya. Rumusnya itu sangat gampang. B plus past participle. Atau B plus verb tiga. Oke. Past participle itu bisa disebut dengan kata lain dengan verb tiga. Oke. Kita kasih contoh. Apa sih, Mem, B itu? B itu apa? B itu to be. Masih ingat dulu kelas tujuh? Kalian dikenalkan dengan M, R, Is. I am, she is, the cat is. Nah. B itu, kalau di dalam bentuk presentnya, itu ada tiga bentuk yaitu M, R, dan Is. Kalau dalam bentuk past, itu ada dua bentuk yaitu was, dan were. Kalau dalam bentuk perfect tenses, itu dalam kita sebut been. Masih ingat dengan perfect tenses, kemarin di akhir semester satu kita belajar perfect tense, kan? Perfect tense itu kalimat yang menekankan pada kata sudah. Ingatkan, ada menggunakan have atau has. Nah, be-nya kalau kalimat perfect tense, be-nya menggunakan been. Terus continuous tense. Untuk kalimat yang continuous, itu menggunakan being. Oke, nanti kita lihat contoh. Nah, Mem, kalau VOP3 apa, Mem? Sorry. Nah, kalau VOP3 apa, Mem? VOP3. Nah, VOP3 itu adalah bentuk kalimat past participle. Dalam, kamu punya kamus kan, nah di kamus di tengah-tengah itu kan biasanya ada yang berwarna-warni, ya kan? Ada yang berwarna-warni merah, kuning, itu. Nah, itu di dalam kamusmu itu ada yang namanya perubahan kata kerja. Ada yang namanya regular verb sama irregular verb. Nah, perubahan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Sekarang kita contoh, kita lihat contoh perubahan kata kerja. Ada go, kalau perginya sudah kemarin menjadi when. Nah, kalau bentuk verb tiga yang kita gunakan untuk pasif voice menjadi gone. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sang. Sit, set, siten. Write, wrote, written. Read, read, read. Run, ran, ran. Nah, sampai sini stop. Ini dari go sampai run, ini contoh kata kerja yang tidak beraturan. Atau irregular verb. Kenapa tidak beraturan? Karena perubahannya tidak pasti. Go menjadi when, menjadi gone. Eat, menjadi it, menjadi eaten. Ada lagi nanti sit, menjadi set, menjadi siten. Tidak selalu en-en belakangnya. Ada read, ada read, read. Ini tidak beraturan. Nah, yang tiga ke bawah ini yang beraturan. Study, studied, studied. Walk, walked, walked. Attend, attended, attended. Oke. Beraturan itu bagaimana maksudnya? Belakangnya tinggal ditambahi ed. Walk, ditambahi ed, ditambahi ed. Attend, ditambahi ed, ditambahi ed. Attend, attended, attended. Oke. Contoh lain. Nah, contoh lain ya. Ini adalah contoh pasif voice dalam bentuk present. The boy kicks the ball. The boy, the ball is kicked by the boy. Oke. Contoh lain berbentuk simple pasif. Atau present. Nah. TV is watch. TV ditonton. Kalau bentuk negatifnya gimana? Kalau saya tidak. Kalau TV-nya tidak ditonton. TV is not watch. Kalau pertanyaan, apakah TV itu ditonton? Nah, is TV watch. Gampang sekali. Tambahkan not. Kemudian kalau berbentuk pertanyaan, isnya tinggal kamu pindah ke depan. Kata kerja tetap berbentuk ketiga. Nah, sekarang kalau. Oh iya, masih simple ya. Bisa lihat contohnya. Her car is often parked around the corner. Mobilnya biasa diparkir sekitar pojok situ. Tapi suatu hari kok mobilnya tidak diparkir di pojok situ. Berarti pakai not. Her car is an option parked around the corner. Atau ketika menjadi pertanyaan. Is her car often parked around the corner? Apakah mobilnya biasa diparkir di sekitar situ? Oke. Sekarang Memlina langsung yang pas. Nah. Apa sih Mem pas itu? Pas itu yang sudah berlalu. Ini contohnya. Misalnya rumah. Ada rumah dibangun pada tahun 1980. Oke. Karena membangunnya itu sudah waktu yang lalu, maka menggunakan pas. Oke. Masih ingat tadi biunya pas itu ada dua, yaitu was atau were. The house was built in 1980. Oke. Perhatikan ya. Rumahnya dibangun pada tahun 1980. Was and were. Was and were. Ya Indra. Ada apa nak? Indra Chandra Kelana raise the hand. Ada apa Indra? Halo? Kan kepencet dulu. Oh kepencet. Oke. Perhatikan ya. Oke. Untuk pas itu to be. B-nya ada dua. Yaitu was atau were. The house was built in 1980. Oke. Rumahnya dibangun pada tahun 1980. Kata kerjanya menggunakan kata kerja ketiga. Build. Kemudian B-nya menggunakan B yang berbentuk pas. Oke. Lagi. Oke. Pas simple pasif. Someone stole my mobile yesterday. Ini berbentuk aktif dulu. Seseorang mencuri HP ku kemarin. Kemudian ketika berbentuk pasif, maka HP-nya dijadikan di depan. My mobile was stolen yesterday. HP ku dicuri kemarin. Oke. Was stolen. Perhatikan perubahannya ya. Stole menjadi stolen. Kemudian ditambahkan B yang berbentuk pas. Yaitu was. Oke. Tapi kalau HP-nya tidak dicuri, was-nya tinggal ditambahin not. My mobile wasn't stolen yesterday. Oke. HP ku tidak dicuri kemarin. Nah. Ini masih yang pas. Oke. This room was cleaned. Ruangan ini dibersihkan. During the night we were, during the night we were woken up by a loud explosion. Malam hari kemarin kita dibangunkan oleh ledakan besar. When was the castle built? Kapan puri itu dibangun? This house wasn't damaged in the storm. Rumah ini tidak dirusak oleh badai. Oke. Lagi. Nah. Sampai di sini ya. Sampai pas dulu. Oke. Ada yang mau bertanya? Now. Waktunya tinggal 10 menit. Kita lanjut saja ya. Nanti bertanya-pertanyanya lewat WA saja ya. Oke. Present continuous pasti. Ya ini maaf ini Zoom-nya masih pakai yang gratisan. Memlina belum punya Zoom yang berbayar. Oke. Karena kalau Memlina langganan Zoom yang berbayar, kalian kan nggak mungkin ikut Zoom terus. Nanti kalian habis kuotanya ya kan? Kasian. Oke. Nah, student. Ya. Ada yang namanya present continuous. Apa sih itu? Masih ingat tidak? Dulu di kelas 7 ada kalimat yang menyebutkan sedang. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau dirubah kalimatnya menjadi bahasa Inggris sedang dipelajari oleh saya. Nah, ini yang namanya continuous passive. Ini contohnya. They are filming the drivers in A4999. Mereka merekam driver itu di nomor ini. Sedang merekam. Kita lihat kalau drivernya direkam. Itu bagaimana? The drivers are being filmed in A4999. Perhatikan. Kata kerjanya menggunakan kata kerja ketiga. Tidak filming lagi itu menjadi filmat. Kemudian ingnya itu pindah menjadi being. To be-nya are tetap ada. The drivers are being filmed in A4999. Oke. Memlina tambahkan satu. Biar enggak bingung ya. Minat tambahkan satu. Misalnya tadi. I am studying English now. Bagaimana merubah menjadi pasif? Inggris is being studied by me. Perhatikan perubahannya ya. Yang ini besok lagi saja. Oke. I am studying English now. Menjadi English is being studied by me now. Oke. Yang ini besok lagi saja. Student sampai di sini. Sedikit-sedikit paham atau tambah bingung? Ayo. Halo. Sedikit-sedikit tambah paham apa tambah bingung? Ayo. Oke. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oke. Nanti akan Memlina share. File-nya ini di dalam WA Group. Silahkan nanti belajar sendiri ya. Oke. Ini ada contoh. Iya. Oke. Stop share. Nah. Lina lihat kalian. Oke. Sedikit-sedikit paham atau paham sedikit lagi atau tambah bingung? Sedikit-sedikit paham. Paham sedikit-dikit. Paham sedikit-dikit. Tambah paham sedikit lagi ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Karena memang materi ini kalau tidak ketemu langsung Memlina juga. Ya semoga kalian bisa mempelajari sendiri di rumah. Habis ini nanti akan Memlina bagi powerpoint-nya tadi di grup. Oke. Kemudian Memlina akan menggunakan cara tradisional. Kalau tidak nanti kamu enggak belajar. Powerpoint-nya tadi dicatat di buku catatan. Oke. Powerpoint-nya tadi poin-poin pentingnya dicatat di buku catatan. Nanti di akhir pembelajaran akan Memlina suruh kirim ke link. Untuk catatan ini. Oke. Oke. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tinggal lima menit ini. Do you understand, student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kamu tahu. Yes, 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 yes aja. Paham, enggak? Oke. Semoga, semoga kita bisa tatap muka ya, segera. Tapi sepertinya mungkin sampai. Semoga. Kalian paling SMA-nya ya online lagi. Jangan sabar ya. Ingat loh, semester dua ini menentukan kelulusan. Karena enggak ada tatap muka, maka online-nya ini penting sekali. Tidak boleh ledor. Harus disiplin. Kerjakan, kumpulkan, kirimkan. Ikuti dengan dia. Oke. Kalau bisa belajar mandi. Oke, student. Memlina nanti akan lihat absensimu lewat link. Setelah ini Memlina akan kirimkan PowerPoint tadi ke grup WA. Terus kamu catat poin-poin pentingnya di buku catatan. Oke? Oke. Oke, semuanya tetap dikat. Oke, sudah mandi? Ada yang belum mandi tuh, Faza belum mandi tau. Faza udah mandi belum? Belum. 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 Oke, waktunya tinggal dua menit. Kita ketemu habis ini di grup WA. See you next time. Habis ini buka WA. Buka WA.